Pemirsa warga Polewali Mandar dihebohkan atas penemuan saikor ular piton sepanjang 2 meter lebih melintas di ruas jalan kota Rabu Dinihari. Penampakan ular yang muncul dari got ini bahkan nyaris mematok sejumlah pemuda yang tengah menggelar sahur on the road. Penangkapan ular ini pun diwarnai ketegangan. Beginilah detik-detik penangkapan ular piton sepanjang 2 meter lebih di sekitar pasar sentral PK Bata, Kelurahan PK Bata, Kecamatan Polewali, Rabu Dinihari. Suasana tegang bahkan terlihat saat sejumlah pemuda berusaha menangkap ular di ruas jalan trans barat Sulawesi ini. Penangkapan ular piton ini sendiri dilakukan setelah sejumlah pengendara yang akan menggelar sahur on the road nyaris diserang ular saat melintas di jalan hingga membuat mereka larir berhamburan. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pun sempat panik dan berhamburan melihat ular piton di tengah jalan. Kurang lebih sejam lamanya, ular berhasil ditangkap secara beramai-ramai dan kemudian dimasukkan ke dalam karung. Menurut warga sekitar, awal munculnya ular tadi berasal dari got hingga menyebrang di ruas jalan. Ularnya dari sebrang, menyebrang, terus ada pengguna jalan, hampir dipatok. Terus kami rame-rame, rame-rame tangkap, tangkap, dia turun ke got. Oh jadi tadi sempat lari turun ke got. Terus turun ke got, terus orang yang pengendara motor, pengendara jalan, yang pengguna jalan teriak. Minta tolong gitu. Minta tolong, kaget. Minta tolong terus kami keluar rame-rame, tangkap ularnya. Itu ada berapa lama tadi itu ditangkap? Ada sekitar satu jaman lah. Satu jaman ya? Karena dia, ini kan di bawah pak, ada air. Oh gitu. Ada semak-semak di hidung. Jadi ularnya tidak kelihatan. Kemunculan ular piton di tempat ini sering sudah kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu, ular seginis juga muncul di sekitar area pasar, namun ukurannya lebih besar. Diduga, habitat ular piton telah terganggu, di mana tak jauh dari ruas jalan terdapat rawa yang kini ditimbun dan dijadikan sebagai lahan pertokohan. Untuk sementara, ular tersebut diamankan warga dan rencananya akan diserahkan pada Balai Konservasi Suwaka Margasatua. Dari Polewali Mandar, Husar Sainal, melaporkan.